Masih loading ya, kita tunggu, nah ini dia Oke aman ya, sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya guys, kembali lagi dengan Mewobi ya Jadi hari ini kita mau ngetes 10 aplikasi video streaming Yang sudah saya install di H96 Max Jadi hari ini kita mau tes, kita mau coba Kita buka satu persatu Apakah dia bakal work atau tidak ya Jadi langsung aja kita mulai Dari yang pertama kita punya Netflix disini Oke ya, kita buka Oke Oke masih loading ya, kita tunggu Nah ini dia Oke aman ya, sudah Oke, nah ini Coba kita buka satu dulu Ini money haste atau yang lainnya Boleh money haste Oke, nah ini sudah Masuk, oke kita play Oke masih loading, kita tunggu Nah oke, udah belum play ya Ini dia Nah udah, aku play Oke cukup segitu dulu Oke aman ya, sudah ya Jadi kalian bisa nonton sepuasnya film Baik itu Fantasi ataupun science ya Banyak sih pilihannya Kalau udah di Netflix ya Karena ini jadi salah satu aplikasi wajib ya Kalau kalian pakai Android TV box ya Oke, yang kedua Kita ke video ya Kita coba buka dulu ini Military Breaksure Doberman Langsung kita play aja Oke, kita tunggu Masih loading Oke, mulai masuk ya Oke, masih iklan HSBC Nah ini udah mulai masuk ke filmnya ya Ini film baru juga sepertinya Kayaknya masuk ke area perang-perang Korea gitu Sudah oke ya Aman lah Sudah Jadi kalian bisa tonton film-film yang lainnya ya Karena disini juga banyak Kategori-kategorinya Baik itu sport Primer TV show Movies Kids Anime Music Entertainment News Dan lain-lain Nah ya Oke, bisa kalian cari sendiri nih Disini yang penting ini udah Berjalan dengan sempurna Wih ada John Wick juga Oke Yang ketiga Kita Wih TV ya Ini kita coba tes Ini biasanya ada Film-film seris gitu ya Masih sinetron seris ya Yang Ber Apa maksudnya Viral gitu Kayak layanan putus Kemudian Kemarin tuh ada imperfect series Ya Oke kita coba Cek di layanan putus Kita Langsung play Ini gak tampil semua belum Oke masuk Masih loading Kita tunggu Nah ini udah masuk ya Bagian B Layanan putus Ya aman Oke Masuk ya Udah ke play Aman banget Wih TV Kalian bisa juga cari lagi Ini ada kategorinya Mandarin Korea Polosal Indonesia Original Dorama Dan masih banyak lagi Ini kalian bisa Cek aja Untuk Wih TV Aman Kemudian yang selanjutnya Ini yang nomor 4 Ada iFlix Ya IFlix Mungkin satu Satu grup dengan Wih TV Mungkin dibeli Itu sahamnya Oke Kita lihat Ini sih kayaknya Sama-sama aja Cuma beda Nama doang Yang gak tau Apa Perbedaan kedua Wih TV Dan iFlix Ini Pada Ininya Apa Pada Penyajian Film-filmnya Kayaknya Sama-sama aja Kita coba Ini Perempuan di rumah Angker Kita tes Kita play Apakah dia Work Atau enggak Berjalan Atau tidak Oke Masih loading Oke Masuk iklan Biasanya sih Mereka cari Uangnya Dari Iklan-iklan Ini Karena Ini Aplikasi Enggak berbayarnya Gratis Tapi Dislipin Iklannya Jadi kalian Harus sabar-sabarlah Soal iklan Oke Nah ini Mitra Picture Present Nah ini Udah Perjalan Amanya udah running Oke Aman ya Udah Kualitasnya Tentunya Ini Untuk Kualitas Videonya Berkaitan Dengan Jaringan Kalian Juga Kalau Jaringan Saya Sih Maka Wifi Kebetulan Dengan Kecepatan 20 MBPS Jadi Harusnya Bekerja Dengan Sempurna Ini Ada yang Selanjutnya Itu Iki Ini Salah Satu Aplikasi Video Streaming Yang saya Rekomendasi Juga Sih Karena Ini Banyak Anime Anime Yang Ada Disini Terutama Ada Dragon Ball Kemudian Juga Ada Lagi One Piece Kemudian Naruto Ini Juga Banyak Kepilihannya Ini Kita Lihat Disini Ini Juga Wajib Kalian Install Kalau Kalian Ada Android TV Box Ya Kita Tunggu Coba Kita Langsung Play Dragon Ball Aja Juga Bisa Kalian Ini Untuk Berlangganan Untuk Bisa Menikmati Fitur Fitur Dari Program Mereka Jadi Kalian Bisa Punya Kelebihan Dengan Yang Berbeda Dengan Yang Gratisan Tentunya Oke Ini Kita Masih Menunggu Kita Play Tadi Dragon Ball Super Wih Wih Oke Aman Ya Ini Oke Mantep Sih Oke Lanjut Kita Ke Aplikasi Yang Berikutnya Yaitu Aiki Dan Ini Ada Nah Ini Aplikasi Untuk Kita Lihat TV Lokal Ya Untuk Kita Streaming Ya Kalau Kalian Males Tudukin Apa Kalau Kalian Butuh TV 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 Digital Ini Bisa Salah Satu Alternatif Untuk Kalian Itu Ada Aplikasinya Nah Ini Ini Sudah Work Ya Ada Banyak Ini Ini Kalau Bisa Loading Tuh Ada Badar Ada RTV Ada Vue Indonesia Jadi Live TV Indonesia Ya Kemudian Yang Ketujuh Kita Punya Ini Ada Flex Jadi Ini Aplikasi Film Untuk Nonton Film Juga Ini Kita Lihat Ini Ada Beberapa Ini Kita Bisa Lihat Ini Juga Banyak Film Film Jadil Ya Kalau Bisa Tonton Disini Kalian Juga Bisa Berlangganan Kita Coba Play Satu Video Ini Menarik Challenge Of Light Oke Kita Tunggu Nah Ini Jadi Kalian Juga Bisa Gunain Tambahannya Bisa Pake Remote Bisa Pake Mouse Ya Ini Tergantung Kalian Nah Ini Kita Tunggu Ada Iklan Dulu Ada Sekitar 24 Detik Ya Itulah Akibat Aplikasinya Gratis Jadi Kita Harus Menunggu Ya Masuk Aplikasinya TV TV Lokal Maupun TV Internasional Ya Disamping Juga Ada Game Kemudian Ada Live Chat Kita Coba Dulu Trans Studio Tes Tidak Ini Sudah Ngeplay Tersetuju Nah Ini VV Amannya Ancar Jaya Cuy Oke Lanjut Kita Ke Aplikasi Yang Berikutnya Yaitu Kita Punya TikTok Jadi Disamping Daripada Aplikasi Video Streaming Dan juga TV TV Lokal TV Internasional Saya Juga Masukin Untuk Sosmet Ya Ini Sosmet Yang Sosial Media TikTok Karena Ini Sudah Masuk Ke ranah Video Jadi Ini Banyak Kalian Jenuh Dengan Film Apa Ini Kalian Pengen Cari Hiburan Kalian Bisa Install TikTok Ini Disini Oke Kita Tunggu Dia Masih Loading Nah Sarana Hiburan Juga Aduh Aduh Kacau Ini Oke Jalan Dengan Sempurna Oke Aman Ini Jadi TikTok Oke Selanjutnya Kita Coba Pilih Lagi Ada Snack Video Ini Dia Aplikasi Terakhir Aduh Aduh Kita Tunggu Nah Oke Berikutnya Nih Aduh Sineng Jadi Mungkin Ya Segitu Dulu Dari Video Ini Jadi Itulah Kesepuluh Aplikasi Video Streaming Yang Wajib Kalian Install Ya Di Fontar H96 Kalian Jadi Itu Bekerja Dengan Sempurna Disini Jadi Tinggal Ada Pengaturan Sedikit Aja Kayak Tadi Snack Video Ya Guyan Dia Apa Namanya Aplikasinya Bah Videonya Kurang Pas Ya Kalau Untuk Yang Lain Sih Aman Aja Kalian Bisa Sedikit Atur Atur Sedikit Jadi Ini Dia Kesepuluh Aplikasi Yang Saya Sudah Instal Dan Saya Sudah Tes Ini Bekerja Banget Terimulai Netflix Sampai Snack Video Dan Tentunya Jangan Lupa Kita Juga Punya Youtube Yang Jadi Threadmark Disini Karena Ini Ada Icon Besar Di Desktop Kita Ini Jadi Mungkin Segitu Duluh Video Kali Ini Kalau Kalian Ada Pertanyaan Kalian Bisa Comment Di Bawah Jadi Jangan Sampai Kalian Lewatan Untuk Video Saya Nge-like Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Sampai Jumpa Lagi Bye Bye Sampai